Memasuki menjelang Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah sekarang ini, kondisi arus mudik menjadi perhatian sejumlah penyedia layanan transportasi baik angkutan darat, laut maupun udara. PT Kereta Api Indonesia Stasiun Lubuk Tinggau misalnya menjadi salah satu penyedia layanan transportasi pada arus mudik pada tahun 2017 ini. Dengan demikian, peningkatan pelayanan terhadap penumpang dilakukan menghadapi ramainya pengguna moda transportasi ini. Pihak Stasiun Lubuk Tinggau memperkirakan untuk penumpang pada jalur Lubuk Tinggau-Kertapati khususnya pada musim mudik ini. Turbilang tidak terlalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan alias masih sama seperti terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan pengamatannya dari tahun sebelumnya di mana arus penumpang yang menggunakan jasa transportasi ini terbilang normal saja dan tidak berlebihan melonjak. Jumlah penumpang dari tahun sebelumnya kita terkirakan meningkat atau menurutnya. Untuk dari tahun kemarin kayaknya seperti itulah karena begini tetapi kan gak dia lagi tiket tanpa tempat dulu. Jadi seperti itulah seperti tahun-tahun kemarin. Masih sama ya? Masih sama. Namun demikian pihak KAI dalam pelayanan tetap memberikan tingkatan pengamanan dan keamanan agar seluruh penumpang bisa menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman. Gilang Artoni selampari TV dan sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.